Ibu kota Nusantara yang dibangun di Kalimantan Timur ini menjadi titik bagi pertumbuhan transformasi ekonomi jauh tanah air. Hal tersebut sejalan dengan visi masa depan pemerintah Republik Indonesia yang menciptakan sebuah kota maju berkelanjutan. Presiden Jokowi meyakini kualitas udara di Ibu kota Nusantara jauh lebih baik dibandingkan kota-kota lainnya di tanah air, termasuk Jakarta bahkan dunia. Menurut data, indeks kualitas udara di Jakarta sempat menyentuh angka 176. Hal tersebut sangat jauh berada di atas angka standar kualitas data yang baik, yakni berada di 0 hingga 50. Di kota serta negara lain, seperti Singapura misalnya, kualitas udara berada di angka 44, di Melbourne 38, kemudian di Perancis itu 38. Jika dibandingkan dengan kualitas udara di Ibu kota Nusantara, khususnya di wilayah penajam pasir utara, itu belum di IKNnya, karena di IKN sendiri kan belum berpopulasi. Belum ada manusianya yang secara aktif berkegiatan, kalau mengambil contoh di penajam pasir utara itu berada di angka 34. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya alam di Ibu kota Nusantara ini sangat baik, bahkan melebihi kota serta negara maju lain di dunia. Semoga nanti ya, di Ibu kota Nusantara ini terus berkelanjutan menjadi kota yang hijau, indah dan asri seperti sekarang, Karena kedepan kan tidak banyak kendaraan bermotor di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan ini, karena memang sejak awal sudah didesain, itu bisa 10 menit untuk mengakses setiap antar kantor. Kepala negara kemudian terus berupaya untuk meyakinkan kepada para investor, agar mereka mampu melakukan aktivitas penanaman modalnya di IKN. Lantaran berinvestasi di IKN Nusantara merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat. IKN juga akan menjadi lokasi transformasi ekonomi hijau dan juga pengembangan energi hijau. Namun hingga saat ini belum ada ya investor yang berasal dari luar negeri, Karena rata-rata saat ini, itu sumbernya dari investor lokal semua yang menanamkan modalnya di IKN. Seperti investor dari rumah sakit, kemudian hotel, dan lain sebagainya. Nah bicara tentang kualitas udara di IKN, Kendaraan nanti yang memiliki izin untuk beroperasi di kawasan IKN adalah kendaraan listrik saja. IKN terus tumbuh menjadi showcase, riset negara, dan sekaligus pengembangan ekonomi-ekonomi baru, utamanya ekonomi hijau di tanah air. Jadi wilayah ini memiliki peran yang strategis dalam mendorong gelombang baru, pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada prinsip berkelanjutan. Nah kalau kita lihat kan di lokasi memang sangat hijau, seperti ini, tentu itu menjadi sebuah nilai positif bagi semua orang, terutama yang tinggal di IKN nantinya ini, setiap harinya akan menghirup udara yang bersih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!